Intro Apa itu Sinematografi? Selamat datang di program baru SimTV yaitu DVD Divisi Dokumentasi bersama saya Noval Intro Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Sinematografi Intro Ketika visual dalam film ditentukan oleh aspek sinematografi Kemampuan seorang sainis dalam sinematografi menjadi kunci kualitas estetika visual Dalam sejarah perfilman, peranan kamera berkemadingan tidak terlepas dari sejarah fotografi Dalam kaitan ini, memahami fotografi menjadi bagian dasar untuk seseorang mempelajari sinematografi yang lebih mudah Tujuan penelitian ini untuk membantu memahami sinematografi dari sudut pandang fotografi Dengan menggunakan kamera digital single lens reflex atau DSLR Lalu bagaimana cara untuk menyampaikan ide pada sinematografi? Penyampaian ide visual pada fotografi untuk memanfaatkan gambar tunggal Sedangkan sinematografi untuk memanfaatkan rangkaian gambar Jadi, sinematografi adalah gabungan visual fotografi dengan teknik penyampaian dalam satu rangkaian gambar Dalam sejarahnya, sinematografi terkait dalam film untuk media penyimpanan maupun sebagai genre seni Apa yang dibutuhkan pada sinematografi? Dalam sinematografi, terdapat beberapa aspek yang harus dipelajari Yaitu tentang kamera dan perkat lensa, pencahayaan, warna, grand film atau ISO, dan penyutra daraan Proses perekaman gambar pada film dilakukan dengan kamera tertentu sesuai standar film yang dipakai Tidak hanya itu, di video juga bisa kita tambahkan efek slow motion dan black bar pada video Supaya video bisa lebih sinematik Dalam sinematografi, terdapat beberapa aspek yang menjadi cakupannya Yaitu kamera dan lensa Lighting Warna Granite emulsif film atau noise Komposisi yang berupa stagging dan blocking yang akan kita bahas di lain waktu Akhir kata dari saya Sinematografi memang mudah dipahami Namun konsepnya sering membuat orang Clio Baik, sekian dari saya Saya Noval Dan sampai jumpa